Halo teman-teman kali ini saya akan membuat salah satu kue dan membuatnya juga sangat simple karena tidak menggunakan mixer bahan dasarnya dari coklat bubuk dark cooking coklat dan kacang mede biar enggak penasaran kita simak saja ya videonya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini terima kasih bahan-bahannya itu butter atau margarin kurang lebih 125 gram dark cooking coklat sebanyak kurang lebih 125 gram coklat bubuk kurang lebih sebanyak 3 sendok makan saya setimbang 1 sendok makan coklat bubuk itu kurang lebih sebanyak 7 gram jadi total yang digunakan coklat bubuknya kurang lebih sebanyak 21 gram telur ayam kurang lebih sebanyak 2 butir saya menggunakan telur ayam yang beratnya kurang lebih 70 gram susu UHT kurang lebih sebanyak 150 mili tepung terigu protein rendah kurang lebih sebanyak 260 gram kacang mede cincang kurang lebih sebanyak 100 gram di sini saya menggunakan kacang mede yang telah saya oven sebelumnya sampai matang untuk kacang mede bisa menggunakan kacang mede yang telah di sangrai atau di oven tang gula pasir kurang lebih sebanyak 100 gram gula palem kurang lebih sebanyak 50 gram vanili bubuk kurang lebih sebanyak 14 sendok teh baking powder kurang lebih sebanyak 1 sendok teh cara membuatnya sangat simpel ya teman-teman yang pertama cincang terlebih dahulu dark cooking coklatnya kemudian sisihkan cincang terlebih dahulu dark cooking coklat sebelum digunakan lalu tim mentega gula pasir dan gula palem tim ketiga bahan ini sampai meleleh dan gulanya larut kemudian sisihkan hingga agak dingin tim margarin atau butter gula pasir dan gula palem di wadah yang dibawahnya berisi air mendidih selanjutnya campur telur ayam dan susu cair aduk dengan whisk sampai rata kemudian sisihkan langkah selanjutnya saya ayak tepung terigu coklat bubuk dan baking powdernya dalam wadah ayak langsung ya kemudian tambahkan kacang mede cincangnya berikut juga dark cooking coklat yang telah dicincang tadi aduk semua bahannya sampai rata setelah diaduk sampai rata buat lubang di tengah seperti ini ya contohnya teman-teman buat lubang di tengah campuran antara tepung kemudian masukkan campuran telur susu serta larutan antara gula pasir butter atau margarin serta gula palem aduk pelan saja ya teman-teman aduk sampai tercampur rata yang harus diingat ketika mengaduknya jangan mengaduk terlalu kencang atau terlalu bertanaga pelan-pelan saja ya teman-teman karena nanti akibatnya adonannya akan menjadi bantat dan keras ini ini yang harus diperhatikan terlalu lama mengaduknya atau terlalu kencang nanti akan menjadikan kuenya bantat aduk dengan pelan sampai tercampur rata nah sebelumnya loyang yang digunakan dialasi dengan kertas baking paper kemudian karena di video ini saya menggunakan baking paper anti lengket saya tidak mengolesi dengan pengoles loyang namun jika teman-teman menggunakan baking paper biasa maka olesi dengan pengoles loyang atau menggunakan margarin tipis setelah adonan dimasukkan ke dalam loyang maka adonan siap untuk dipanggang panggang adonan dalam oven sampai matang kurang lebih selama 30-30 menit menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman nah ini tampaknya sudah matang nah teman-teman coklat chip cake nya sudah matang siap untuk disajikan cocok disajikan sebagai teman minum teh atau untuk camilan di keluarga sangat mudah kan membuatnya tidak perlu menggunakan mixer namun rasanya tetap enak perpaduan antara gurihnya butter atau margarin coklat dan kacang medenya sangat terasa jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati